balik lagi di channel wawinahe wawinahe oke di kali ini saya masih juga di taman ini habis-habis membuat berapa tadi? 3 video ini video yang keempat kali ini segmennya adalah Q&A ini maaf berhasil di belakang teman-teman lagi nonton menjawab pertanyaan yang ada di kolom youtube ya ini dari adjuwita mandasari 2962 mas kerjanya apa sih? saya kerjanya itu ada pesawat saya kerjanya itu kuli di pabrik kuli di pabrik itu kerjaan saya di salah satu kota di polandia itu di kota wroflav oke selanjutnya dari adveralye 4511 pmi cewek kayaknya gak banyak ya bang iya disini jumlahnya gak banyak kalau saya boleh bikin ini persentase sekitar 85% cowok sisanya cewek atau bahkan 90% cowok sisanya cewek jarang banget ini ini dari adveralye 4511 juga betah gak bang disana? untuk sejauh ini alhamdulillah betah karena masih punya banyak target yang harus dituju mungkin sekitar setahun atau satu tahun setengah lagi terus baru hingkang dari sini dan selanjutnya dari ad subrianto suprianto anto disini lah pokoknya xw10b sampai disana kalau mau pergi ke suatu tempat naik apa mas? disini ada transportasi umum dan ada transportasi yang bisa dipesan itu transportasi umumnya ada bis atau tram saya sering naik tram kalau saya belum melihat videonya silahkan ini ditonton di playlist bawah yang pertama kali naik tram di Eropa itu saya sering naik itu terus yang selanjutnya itu ada aplikasi online seperti Uber dan kawan-kawannya itu ada oke sebetulnya itu bisa menjawab ya selanjutnya dari adridwan vanani 3442 om bahas tentang nama hari atau emailnya yang katanya lebih penting daripada ulang tahun seseorang dong oke kapan-kapan kita bahas soal ini saya juga benarnya gak terlalu hafal nama-nama di Polandia ini karena saya juga jarang ngomong pakai bahasa Polandia paling ya cuma apa ya sobota sabtu nijela minggu terus serodah serodah itu lupa pokoknya kapan-kapan kita belajar bareng kejujur ini saya bikin video memang saya gak tahu apa-apa terus selanjutnya dari adgn underscore 06 official mau tanya kan tentang gak sayang lamar kerja di Polandia kok gak pakai karantina belajar bahasa Polandia itu beneran positif diberangkatkan ke Polandia apa gak itu bang untuk sistemnya ke Polandia itu setahu saya memang tidak ada belajar itu sama sekali bahasa ya cukup basic inggris saja kemarin juga saya punya temen orang Nepal itu malah bahasa inggrisnya gak bisa sama sekali bisa berangkat ke sini juga nah kalau masalah positif diberangkatkan ini selama kalian mengikuti prosesnya resmi legal mau nunggu drawingnya yang super lama super untung-untungan itu pasti berangkat gak mungkin gak itu semoga bisa menjawab itu semoga bisa menjawab lanjutnya dari adndilala87 infonya mas pingin kerja di Polandia saya oke tak kasih info masih kalau mau kerja di Polandia itu silakan kalian daftarkan ke PT yang sudah terdaftar di BP2MI PT PT resmi PT PT yang legal silakan kalian daftarkan di situ dan ikuti alur prosesnya biasanya kalau di lewat LPK itu malah nambahin kerjaan sekolahnya gini kalian daftarkan ke LPK LPK nanti masih kerjasama dengan PT tertentu prosesnya pertama malah kenanya banyak apalagi calo kalau berangkat oleh calo ini malah lebih baik lagi oke selanjutnya dari admini europe mas kalau pindah kerja di Polandia nasib BP kita gimana dan kontrak dengan agensi apakah nanti kita jatuhnya jadi pekerja ilegal nah ini patut digarisbawahi kalau mau kerja kalau saya boleh saran itu WP nya sudah jadi dulu itu lebih tenang kalian di perjalanan waktu di perjalanan pindah itu lebih tenang karena sudah ada WP nya sudah keluar kalau pun belum juga gak apa-apa selama yang kalian ikuti itu agensi-agensi yang bukan abal-abal agensi yang memang terbukti terpercaya memang bisa mengeluarkan WP dan sebagainya itu itu harus kalau kalian tanpa WP walaupun ada juga yang WP itu ada yang ilegal juga karena salah satu syaratnya kan itu yang paling kelihatan cerit di atas temple merahnya kalian bisa tonton video saya sebelumnya yang tentang WP ilegal atau ilegal itu cara buktiin work permit asli atau enggak itu kemana selanjutnya dari shorts viral bukanya pindah sana sini itu ilegal ya enggak atau siapa pindah sana sini ilegal enggak itu enggak ilegal selama prosesnya si agensi itu bagus dan WP diurusin agensi terpercaya juga itu enggak jadi legal selama kalian dirusin kalau enggak dirusin itu jadi legal oke selanjutnya dari aduser zg50 dan seterusnya kalau ada yang sudah bayar belum berangkat sampai satu tahun itu dilaporkan ke polisi atau PP2MI nanti dibantu sama PP2MI kok malah sabar ya mati mas lor kalau dia itu memang gitu kadang kalau oke lah kalian menemukan PT atau enggak ini silahkan dilaporkan yang enggak terdaftar di PP2MI tetapi memang proses ke Polandia itu nunggu drawing dan drawingnya itu lama ataupun bisa juga enggak pasti harap mengerti ya oke selanjutnya dari etlinanurma pit 11 itu diambil setiap bulan 1 ya kak pit itu diambil dia per tahun tapi kita nanti dapatnya itu antara bulan 2 sampai 4 antara itu kalau enggak salah selanjutnya dari et sunda channel 321 mas mau nanya saya dengar di Polandia sekarang banyak rahasia imigrasi bagi para PP1MI legal apa betul itu mas mau informasinya mas iya lagi banyak banget semenjak aturan covid di jabut ada video saya yang sebelum ini membahas hal itu ya apa namanya rahasia silahkan ditonton itu memang iya harap hati-hati bagi kalian yang gak ngurus TRC sama sekali ataupun agency kalian itu istilahnya berkasnya gak lengkap atau prosesnya kalian juga bermasalah itu harus dibenerin dulu bermasalah itu bahaya guys disini Polandia kalau itunya semenjak aturan covid di jabut oke itu sekian video Q&A dari saya semoga dapat menjawab beberapa pertanyaan kalian terima kasih sudah menonton dan tetap salam uji iya 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 yang itu 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 pun terima kasih